SD Negeri Cijolang anu pernah na di desa Margaluyu kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, tepi kekiwari tacan direlokasi. Eta wangunan anu dilingkung proyek pangwangunan tol Cisumdawu turta anggang na ukur opat menterti area proyek teh di pikaluang bakarukluk. Lian tikitu kegiatan diajar gejari gejat, dume soramesin anungan daruan jeng kekebulan nguniangken, tina eta proyek tol Cisumdawu. Nyakoskitu kayaan SD Negeri Cijolang anu pernah na di desa Margaluyu kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, tepi kekiwari tacan direlokasi. Eta wangunan anu dilingkung proyek pangwangunan tol Cisumdawu turta anggang na ukur opat menterti area proyek teh di pikaluang bakarukluk. Siswa turta guru nembraken, nalika prak-perakan di alajar, pihak nangarasa gejeng kusora mesin anu handaruan jeng kebul anus mebartin eta proyek tol Cisumdawu anuken memejeh na di Paju, kepala SD Negeri Cijolang, tina tresnawati ngecesken, eta halte karandapan meh opat bulan katompernaken. Sekarang ya bisa dilihat ya, suasana lihat berdebul sekali ya. Terus yang saya khawatirkan itu kalau datang musim kemak hujan ya, tanah-tanahnya itu sekarang sudah dikeruk ya, sekolah sudah dikeliling oleh apa galian. Saya khawatir sekali, bukan-bukan saya amit-amit ya, kalau terjadi segala yang tidak diingat. Tapi saya takut sekali, terutama anak-anak yang saya khawatirkan. Wajarannya nanti mungkin terganggu, sekarang juga sudah terganggu. Pihak nakungsi mendalkan laporan Kadinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Tapi tepi gakiwari, taca naik tempat anyar pikir ngerelokasi eta wangunan sakola. Tina Tresnawati miharap wangunan sakola anungawangku genep rohang kelas turta jumlah siswa anunitih 250 opate bisa seganjang nadirelokasi sangkan siswa jengguru, lewih tumaninah nalika ngalakonan prak-perakan di alajar sapopoena. Diki Guntara, Bandung TV